Timnas Indonesia U23 menang lawan Tajikistan. Ketua Umum PSSI langsung bilang begini. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Tajikistan dalam babak uji coba kejelang kualifikasi Piala Asia U23 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan memberikan apresiasi atas kemenangan tersebut. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Republik Central Stadium Duhek, Tajikistan, selasa 19 Oktober 2021 malam WIB. Menunjukkan kualitas yang cukup baik, Timnas Indonesia U23 pun berhasil memenangkan laga tersebut dengan skor 2-1. Tajikistan mampu unggul terlebih dahulu ketika Seferot mampu mewobol gawang Indonesia pada menit ke-5. Namun, Tim Aswan Sintayong tersebut mampu memberikan dua gol balasan yang dicitpakan oleh Hanisagara Putra pada menit ke-35 dan Baguskafi pada menit ke-64. Muhammad Irawan pun mengapresiasikan penampilan Timnas Indonesia U23 yang mampu tampil konsisten. Sebelumnya, mereka mampu mengalahkan Taiwan pada babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.